Intro Intro Halo Wanderers, di video ini Kita akan membahas mengenai ekonomi perkereta apian Amerika Serikat Yang mereka enggan mengembangkan kereta cepatnya Jadi alasan kurang berminatnya mereka pada kereta cepat ini adalah Yang pertama itu, kepadatan penduduk di Amerika ini relatif rendah Dibandingkan dengan kota-kota di Eropa dan Asia Kota metropolitan sekelas Dallas saja Yang merupakan kota Dengan wilayah metropolitan terbesar keempat di dunia Memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan provinsi Hebei, China Faktor ini yang membuat secara ekonomi kereta kecepatan tinggi menjadi sangat sulit Membangun kereta cepat, Amerika harus siap dengan resiko kerugian Selain itu juga, yang kedua ada pola pemukiman Sebagian besar orang Amerika tinggal di pinggiran kota yang didominasi oleh rumah keluarga tunggal Yang terletak di sebidang tanah yang membentang bermail-mile Hal ini berbeda dengan kota-kota yang maju seperti di Asia atau di Eropa Sebaliknya di Amerika Sebaliknya di Amerika, kota-kota besar tumbuh dan membesar dengan mengandalkan Car oriented atau enggak mobil Sehingga berpengaruh pada persebaran penduduknya Jika seorang penumpang kereta api turun di stasiun sekalipun Dia harus naik mobil lagi Karena sebagian besar stasiun kereta api kota besar di Amerika Metropolitani Belum menyediakan sarana Transportasi publik yang nyaman untuk sampai tujuan Dan ini mirip sekali dengan Indonesia Terus yang ketiga ada properti Jadi pembangun kereta cepat artinya harus menggusur properti warganya Untuk kereta cepat pembangunan jalurnya ini tentu harus lurus dan sulit menikung Ini akan membuat banyak properti terdampak Di AS juga pembebasan properti sendiri merupakan harga yang mahal Sementara banyak jaringan real di AS saat ini sudah banyak Sudah dibangun sejak lama Saat harga tanah relatif murah Hal ini berbeda dengan Tiongkok Dimana pembebasan tanah lahan bukan menjadi masalah utama Selanjutnya juga Yang keempat ada budaya Mobil sangat membudaya di Amerika masyarakatnya Bahkan sebagai negara dengan jaringan kereta api sangat besar Tak banyak yang dipakai sebagai angkutan penumpang Dan lebih banyak didominasi angkutan barang Dan kita tahu juga Amerika ini adalah negara maju dengan car oriented ya Dan ini sobat maju sangat tidak baik untuk kedepannya Selain itu yang kelima nih Atau hyperloop Untuk kemajuan Amerika kedepannya Presiden Biden juga Mengalokasikan anggaran Sebesar 2 triliun dolar Untuk infrastruktur Amerika Nah termasuk yang ada di California San Francisco itu kereta cepatnya Serta di daerah lain Dan itulah sobat maju Kita Indonesia itu Harus melihat ke depan Misalnya perumahan juga itu harus vertikal jaman sekarang biar lebih mudah Kalau rumah satu-satuan itu Pasti kalau misalnya naik stasiun itu jalan dulu Kalau misalnya rumah vertikal ya Jalannya dekat Serta Harus mengurangi Car oriented Atau nggak motor juga oriented Lebih banyak ke pedestrian Walking Jadi itulah sobat maju kenapa Amerika Masih enggan Membangun Kereta cepat Dan Indonesia harus Bisa melihat ke depannya Agar Tidak Seperti Amerika ini Etat Selamat datang Terima kasih Abone